Mr. Tukul masih pelesiran mistis di Kabupaten Magelang, wilayah yang berada di Jawa Tengah ini memiliki destinasi yang menarik untuk ditelusuri. Pada episode sebelumnya, Soleh Pati dan Ahmad mencoba menguap misteri tentang sebuah bukit di Desa Balak, Kecamatan Pakis. Konon Bukit Balak akan mengeluarkan suara-suara misterius jika wilayah desa ini bakal terundung bencana. Suara-suara gemuruh disertai sisau burung aneh akan terdengar bertalu-talu. Tanda inilah sinyal yang membuat warga tanggap dan waspada akan datangnya musibah. Dalam separuh penelusuran saat berada di puncak gunung terdapat makom atau petilasan tua. Warga meyakini makom ini adalah peninggalan seorang sakti mandraguna ulama dari Timur Tengah. Beliau adalah Syes Subakir, sang penyebar Islam di Tanah Jawa khususnya di Magelang. Konon beliau adalah sang pembabat alat atau pembuka hutan-hutan Jawa yang kala itu tersiar angker. Menurut kesaktian yang dimiliki, Syes Subakir berhasil menaklukan sosok-sosok jin yang dikenal sangat ganas. Alhamdulillah mba, sudah sampai ini titik puncaknya di sini mba. Boleh tanya mba, ini kan tempatnya sangat luas. Ini tuh yang sering terjadi ada gemuruh itu di lokasi mana mba? Lokasi itu. Di sejarah sini? Di sejarah sini semua. Memang teg mba, Syus Subakir, yang teg petilasannya nampu? Apa? Shoko. Shoko. Ini. Wonton kita namanya pun banyak mas. Terus? Terus, later Wonton, menampu pusoko keris kami. Ini. Latem katanya tahun ini menikau di ujimaaringan pungsang ini. Ini pusoko namanya nampu? Ini ook ijangkung. Ijangkung. Pemirsa, yang saya pegang ini namanya Kiai Jangkung. Beliau ini yang saya ketahui adalah memang berbentuk naga ya. Bukan siluman tapi energi yang positif. Dan ini yang saya ketemukan dan saya ketahui dari energi ini sangat luar biasa. Beliau bisa berubah menjadi puas, menjadi liar, menjadi ganas ketika seseorang tidak hormat dengan tempat ini atau lokasi ini. Saya sih penasaran pada saat sampai disini Bapak langsung memegang pusaka ini gitu. Memang pada saat menggunakan pusaka disini, jadi seolah-olah seperti membedakan makhluk-makhluk disini yang positif sama negatif itu. Oh ini memang sudah ditugaskan untuk disini. Jadi selain dari niat kita yang datang baik atau enggaknya, mungkin ada beberapa yang tahu atau tidak. Tapi kalau dengan pusaka-pusaka seperti ini, mereka sudah langsung membedakan. Saya penasaran dari sini tadi Bapak bilang ada gemur-gemur pada saat datang itu langsung merasa kayak gemur-gemur. Karena disini mungkin merasa terganggu karena kedatangan kita itu terlalu banyak. Oh terlalu yang... Ini ada yang marah di sini juga. Oke pemirsa seperti ada tarikan ke mas Amat itu. Oh pemirsa memang matanya merah banget. Marah disini karena terlalu banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pemirsa setelah ditarik sebuah energi, Ahmad dirasuki sesosok astral. Dilihat dari perangainya, sosok ini menyerupai harimau. Bismillahirahmanirah. Tolong atus. Tolong atus jimpan. Tolong atus jimpan. Assalamualaikum 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 Esateng Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Jangan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton